Kali ini aku sama Kishimishi bakalan mencoba senjata terkuat di Minecraft teman-teman Jadi seperti apa dan ya langsung aja kita ke videonya Halo guys balik lagi sama aku Franz dan Hey Kishimishi kamu ngapain? Wah bawa pedang guys dia ya Oke guys jadi di video kali ini aku sama Kishimishi bakalan mencoba pedang terkuat di Minecraft ya Oke jadi sebelum saya mencoba pedang Eh lah 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 kok terbang Kishimishi Wah parah sih No Jangan Aku masih Masih Eh 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 Ah jatuh kan Oke jadi di video kali ini aku sama Kishimishi bakalan mencoba pedang terkuat di Minecraft teman-teman ya Jadi seperti apa dan ya sebelum Jadi sebelum saya mencoba pedang ini Alangkah baiknya kalian klik like video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa di subscribe teman-teman ya Oke thank you banget udah like dan subscribe dan ya langsung aja Kita bakalan coba pedang terkuat di Minecraft teman-teman Yo let's go Oke guys jadi disini aku sama Kishimishi Waduh kok ini berubang Sebentar Oke jadi Wah pedang apa itu Wah Oke guys disini Wah Ya elah Bentar Kishimishi ya ampun Oke guys jadi disini aku memiliki beberapa senjata terkuat ya guys ya Ini dia guys Nah disini ya guys ya Oke kita akan ambil satu persatu dan kita akan coba teman-teman ya Seperti apakah pedang terkuat ini teman-teman Kekuatannya ya Oke kita akan coba teman-teman Oke teman-teman Yang pertama disini akan mencoba air staff teman-teman Oke Kishimishi Sini kamu Sini kamu Sini kamu Kishimishi Sekarang kita akan coba spawnin Revenger ya Kishimishi Eh ini Kishimishi kita lawan menggunakan air staff Boom Wow 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 Kishimishi mengeluarkan pedang api guys Wah Kita coba water gauntlet Wah Kok air Kita coba lagi guys disini guys Water gauntlet Bisa langsung hilang teman-teman Wah ini keren sekali bukan Water gauntletnya ya kan Oke kok mau malem Eh bentar Kishimishi parah Oke guys disini kita akan coba selanjutnya disini ada Electro Sword Kita akan coba di Revenger ini guys Electro Sword Boom Wow 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 Mengeluarkan efek Ini ya lightning teman-teman ya Atau efek ini apa Kesengat listrik Woy Revenger nya Wah Sangat OP sekali teman-teman Berapa lag untuk pedang sengatan listrik ini teman-teman Wow ini keren sekali woy Lanjut disini kita akan coba water staff teman-teman ya Water staff itu apa woy Kita akan coba guys Water staff Woy bisa ngeluarin Ini guys Gelembung Gelembung Tembakan ya Wow Gelembung tembakan guys Waduh Ini keren sekali teman-teman Kita akan coba tembak si Revenger Gunakan gelembung Woy Langsung meninggal teman-teman Oke Berapa lag untuk water staff ini Oke guys lanjut disini kita akan coba potion gauntlet Kita akan coba Woy Ini bisa mengeluarkan efek racun teman-teman ya Oke kita coba Loh 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 Eh bentar Kishimishi Di Revenger jangan aku Woy parah Terbang woy kita ya Waduh 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 Aku kasih efek racun Revenger nya guys Biar dia terkena racun ya Wah Wih Langsung meninggoy Oke guys berapa lag untuk ini ya Sarung tangan ajaib ini guys Ini bisa mengeluarkan racun teman-teman Waduh Ini keren sekali ya Oke lanjut disini ada Air Sword Nah ini dia guys Air Sword ini bisa membuat orang bisa terbang Kita coba Woy Guys Wah terbang dia ya Waduh Oke kita akan coba terbangkan Revenger teman-teman Kita coba terbangkan Oh my god teman-teman Revenger nya terbang Waduh Woy Itu senjata apa itu Keras sekali Kishimishi Waduh Oke disini kita akan coba Yang Electro Staff ini apa nih guys Electro Staff Wih ini apa nih Wih Wih guys Bisa mengeluarkan efek ini ya Petir ya Wih Dia tersengat petir guys Wah Keren sekali ya Waduh Ada ininya gambar-gambar kayak Petir-petirnya gitu teman-teman Wah ini keren sekali teman-teman Oke Revenger nya terkena efek petir teman-teman ya Oke dan disini juga ada lagi teman-teman Ada Rainbow Time Ini apa nih Aku mengeluarkan Gelembung-gelembung Warna-warni Oke Lihat Kishimishi Lihat Kishimishi Aku mengeluarkan efek gelembung warna-warni Kishimishi Wow Guys Keren sekali bukan Oke Kita coba Coba Eh 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 Kok terbang aku Kok terbang aku No Kita akan coba Kasih efek gelembung warna-warni ya Jadi ini Revenger guys Oke Kita kasih Kitab-kitab Gelembung warna-warni guys Yoi Berapa like untuk gelembung warna-warni ini teman-teman Oke guys Jadi disini aku udah ambil senjata Eh Woy Woy Kishimishi No Waduh Kita di prank Kishimishi ya Dikasih racun guys Untuk kita di game mode kreatif ya Woy Woy Jangan diterbang Malah dia terbang sendiri Parah Kishimishi ya kan Oke Disini Kita coba Earth Gauntlet Seperti apa ini ya guys ya 3, 2, 1 Boom Guys Revenger-nya langsung ditelan bumi ya guys ya Wuh Apa ini woy Apa ini Wah Parah ini si Kishimishi ya Revenger-nya lihat Kishimishi Ditelan bumi Kishimishi Oke Kita coba lagi 3, 2, 1 And boom Wow My God teman-teman Ini dia Sarung tangan ajaib Bisa mengeluarkan kekuatan bumi Mengendalikan bumi teman-teman Oke Oke guys Lanjut disini juga ada Water Tom Ini apa nih Kita coba kitabnya guys Oke Bisa keluar gelembung-gelembung gitu ya Wow Wow Guys Look at it Kita coba disini Kita di Revenger guys Kita coba di Revenger guys Kita coba di Revenger Wow Kita keluarkan efek gelembung-gelembung Biar Revenger-nya meninggoy Oke Look at it Wow Oke Ini gelembung ajaib teman-teman ya Bisa Bisa mengeluarkan Kekuatan gelembungnya ya Waduh Oke Nah disini juga Eh parah Eh minggir dulu Kishimishi Tolong ya kan Kishimishi-nya kenapa wey Dia suka ngeprank orang guys Usil sekali Kishimishi-nya ya Oke disini juga ada Rainbush War teman-teman Pedang pelangi ya Oke kita akan coba disini Ini guys Wah Wah Guys Revenger-nya jadi Axolot Kita coba di Kishimishi Apakah bisa Oh tidak bisa guys ya Kita coba Ini Kishimishi Lihat Kishimishi Ini Kishimishi Bisa berubah jadi Axolot Boom Oke Kita coba terbangkan Wow Terbang Axolotnya Teman-teman Berapa like untuk Rainbush War ini Teman-teman ya Ini sangat keren sekali Ya guys ya Oke Disini juga ada Firestuff teman-teman Kita coba ya Firestuff Ini pasti bisa mengeluarkan Api teman-teman 3, 2, 1 Oke guys Aku menjadi Penyihir api Teman-teman Guys kita coba lagi Firestuff-nya Kita goreng Revenger-nya guys Menggunakan api Ajaib ya guys ya Oh my god Look at that cuy Aku jadi penyihir api Oke Oke guys lanjut disini Kita coba yang Potion Axe Ini seperti apa Oke guys Ini dia guys Kapaknya bisa Meluarkan efek Racun teman-teman Oke keren sekali Kita coba lagi Oke guys Berapa lag untuk Ini ya Potion Axe ini teman-teman ya Oke nice teman-teman Ini sangat besar sekali Kapaknya ya Ada tengkoraknya Teman-teman Disini ada air gauntlet Teman-teman Kita coba Boom Apa ini Wah bisa mengeluarkan Ini guys Angin puting beliung ya Angin tornado kecil ya Wih Kita bisa mengeluarkan Kekuatan angin tornado guys Wow Oke Kita coba di Kisimisi Sini Kisimisi Biar terkena efek angin Wah Oke sini Kisimisi Mana Kisimisi tadi Kekuatan angin Wih Untung kuat ya Gue tidak bisa terbang Aku sangat kuat sekali ya guys ya Kekuatan Kekuatan Angin Oke Oke guys Disini kita coba water sword Ini seperti apa Coba ya guys ya Ini water Wow Bisa mengularin air guys Kita coba guys Disaster Avenger guys Aku menjadi pengendali air guys ya Menggunakan jatah ini guys Look at it cuy Pengendali air Boom Boom Oke guys Waduh Keren sekali bukan Oke nice Disini juga ada potion tomb Teman-teman Kita coba potion tomb Ini apa nih Oh aku menjadi pengendali racun Teman-teman Menggunakan Buku sakti ini ya Wih Aku menjadi penyihir Yang bisa mengeluarkan racun Teman-teman Oke guys Berapa leg Untuk potion tomb Ini teman-teman Dan oke teman-teman Jadi Bagi kalian yang ingin download Ini ada di Marketplace teman-teman ya Kalian bisa cek Di marketplace Minecraft kalian teman-teman Dan oke teman-teman Jadi mungkin Showcase kali ini Akan aku bagi 2 video Teman-teman ya Nah jadi ini part pertama Dan part keduanya Ditunggu teman-teman Dan aku akan mencoba Men showcase Bersama si Hagiwagi Bukan si Kishimishi Yang usil ini Parah emang ya kan Oke Oke sini Jadi Jangan lupa like dan subscribe Teman-teman Aku dan Kishimishi Terbang Wah parah si Kishimishi ini Woy Tolong Kishimishi ya Udah malem kita pulang ya Kishimishi Oke jadi See you guys Bye